Ciri-ciri gonora pada wanita Kencing nanah atau gonora tergolong penyakit menular seksual yang bisa terjadi pada pria dan wanita. Berbeda dengan pria, gejala gonora pada wanita cederung tidak terasa atau tidak terlalu parah. Namun efek jangka panjangnya lebih serius pada kaum hawa. Gonora menular dari manusia ke manusia lainnya lewat hubungan seks yang tidak terproteksi. Baik seks melalui oral, anal, maupun vaginal. Risiko ini meningkat ketika Anda sering berganti-ganti pasangan. Tidak memakai pengaman saat berhubungan intim. Meski dikategorikan sebagai penyakit seksual, Bakteri Neisseria gonorae yang menyebabkan gonorae bisa menyerang bagian tubuh manusia yang lembab. Misalnya, bagian uretera, saluran yang berfungsi mengeluarkan urin dari kandung kemih. Mata, tenggorokan, vagina, anus dan saluran reproduksi wanita, tuba falopi, leher rahim. Dan rahim. Gejala gonorae umumnya akan muncul pada 1-10 hari setelah penularan bakteri terjadi. Khusus gonorae pada wanita, gejala kencing nanah yang timbul bisa meliputi Keputihan berwarna kuning atau hijau, mengalami demam, pembengkakan pada vulva. Keluarnya bercak darah, padahal tidak sedang menstruasi. Keluar darah setelah melakukan hubungan intim, nyeri pada perut atau panggul. Buang air kecil yang lebih sering, bisa disertai rasa nyeri. Bagaimana cara mengobati penyakit sipilis gonorae, kencing nanah, infeksi saluran kemih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!